Misalnya penikmat private jet Masuk tanpa cukai Atau enggak bisa di depan tuh sederhana Di belakang hedonis Atau mungkin adik Fufu Fafa Kasih siluetnya si Samsul itu Bisa juga keluarga Blok Medan Keren itu, top Apalagi dipakai pada saat berusukan Beuh Ntar yang namanya Apa lagi berita ini Kaesang belusukan menggunakan rompi Dengan gambar anak Mulyono Yaelah Dia mau pakai baju apa kek Enggak pakai baju kek Ya urusan dia lah Enggak ada untungnya juga buat gue Iya lah Apa coba faedahnya itu Kecuali bagi warga PSI Yang mengandut silvestrisme Ya itu pasti berguna Maklum kita Supaya ada bahan postingan Soalnya kan mereka udah capek itu Dibombardir berbagai isu Ya enggak Kerjaannya cuma nyapu-nyapu Walaupun tak masuk akal Tetap aja nyapu Nah sekarang waktunya Pasti lo akan melihat komen-komen Tuh kan Dulu ngatain Giliran dipajuin Malah marah-marah Gini nih yang gue suka Enggak dendaman Dibawa santai Dikira dengan sablon itu Orang auto lupa Sama semua yang belum diproses itu Ya jelas tidak Justru yang begini-begini Wajib kita support Ayo dong Kita dukung Kaesang Bikin baju lagi Atau rompi Topi Apapun itulah Mungkin informasinya Agak lebih update dikit lah Misalnya Penikmat private jet Masuk tanpa cukai Atau enggak Bisa di depan tuh Sederhana Di belakang Hedonis Atau mungkin Adik Fufufafa Kasih siluetnya Si Samsul itu Bisa juga Keluarga Blok Medan Keren itu Top Apalagi dipakai pada saat Belusukan Beuh Ntar yang namanya Clara Bisa pindah hati tuh Anak muda itu Harus kreatif Cuma memang yang satu ini Krea dan aktif Itu bahasa Medan Jadi ini pesan Terkhusus buat teman-teman Pas pampres Kebetulan memang Ada teman kita Pas pampres Mau tidak mau Harus ekstra kerja keras Buat jaga orang ini Karena keliatannya Bagi publik Ini semacam Bentuk Arogansi Tondeve Atau bisa juga Dianggap Menantang si pekritik Tondeve ini Artinya Kurang peka Terhadap situasi Mungkin karena Kurangnya Pemahaman Soal norma Sosial Adat Atau mungkin juga Tidak sensitif Sama pembicaraan publik Tapi kalau dia Memang sadar Dan dengan sengaja Memang ingin Menonjolkan itu Ya simple aja Nilainya Bisa jadi Maksudnya Menantang si pekritik Kira-kira pesannya Ya silahkanlah Kalian mau ngomong apa Sampai berbusa-busa Yang penting Negara ini Ikut maunya gue Negara suka-sukanya gue Dan Kritik lo itu Itu gak penting Itu kan yang pada Akhirnya ditangkap publik Nah Meskipun gue Gak peduli-peduli amat Sama apa Yang dia pakai Tapi kita kan Tetap punya Niat baik Buat ngingetin Orang Anggap aja Gue ini Abang-abangan Dia lah Karena mungkin Di depan Dia Sudah ada Dua contoh Buruk kali ya Jadi memang Agak sulit Mengetahui Mana yang menjadi Teladan Bagaimana jadi Bijak dalam politik Pasti role modelnya Ya seperti itu Pada faktanya Kaesang itu kan Sudah 100% Menjadi bagian Dari politik Indonesia Posisinya Dia awal Adalah sebagai Anak presiden Sekarang statusnya Ketua umum partai pula Otomatis Dia saat ini Adalah bagian Dari konsumsi publik Berkaitan erat Dengan kekuasaan Jelas Ini posisinya Bukan sebagai Streamer Gamer Komedian Atau apapun itu Jadi ada batas Yang harusnya dijaga Dalam situasi Terentu Mungkin pada Situasi lain Yang tensinya rendah Itu gak masalah lah Problemnya Tensi publik ini kan Lagi tinggi-tingginya Terhadap keluarga dia Bukan karena Hal sepele Tapi sama hal yang serius Takutnya Karena Kaesang ini Tidak bisa menilai Dan tidak bisa Memangkut situasi Akibatnya Posisi dan keberadaan Kaesang itu Nanti bisa gak aman Ya mungkin ada Beberapa orang yang bilang Kaesang itu Sebenarnya sedang Membalas Karena bapaknya Disebut-sebut begitu Ya ngapain marah Resiko jadi pejabat publik Ya siap dikritik Siap dicacimaki Karena segala keputusannya itu Berimpak pada semua orang Hak orang dong marah Lagipula Kalau merasa itu tidak benar Ya responlah dengan argumen Tinggal logikanya aja Di uji Kalau kosong Ya ini yang terjadi Hanya bisa nyablon Coba misalnya Kalau indeks demokrasi kita itu Tidak terjun bebas Atau orang tua Rektor Pengkritik Tidak didatangin aparat Tidak akan keluar tuh Kata-kata Mulyono Itu kan kritik juga Bahwa selama ini Orang yang mau melakukan kritik Pada kebijakan Perlu menggunakan bahasa lain Yang tak bisa dijadikan Alasan Untuk didatangin aparat Yang tak bisa dipahami Oleh laporan-laporan kepolisian Tapi ini bisa dipahami Siapapun Wong kritik benar aja diganggu Contoh Tempo itu Kaca mobilnya berkali-kali pecah Bima yang ada di Australia itu Orang tuanya didatangin aparat Macem-macem Ya sudah Kita sebut aja Pak Lura Kita sebut aja Mulyono Yang penting siapapun Dapat pesan kritiknya Syukur-syukur Presidennya sadar diri Harapannya Ya Introspeksi dirilah Kan gak ada salahnya Untuk jadi lebih bijak gitu Cuma kalau memang Niatnya udah nantangin gitu Ya wes Gue gak ikut-ikutan ya Biasanya begini-begini Skincarenya merek no drop Tebel banget Tapi mau gimana pun Apa yang dilakukan itu Suatu waktu akan balik ke dirinya sendiri Jadi kita akan Lihat ke depan Mungkin akan jadi pembelajaran Buat siapapun Termasuk pendidikan politik Buat kita Bagaimana menurutmu Apakah hal seperti ini Biasa-biasa aja Atau lu Mau beli kaosnya kaya sang ini Bahkan kali Mau bantu Dia buat beli kue 400 ribu Coba tulis pendapatmu Di kolom komentar Gue Ned Sampai jumpa Di kekacauan berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!